Konflik Iran dengan Israel semakin memanas lantaran saling mengancam akan melakukan serangan balasan. Terbaru Iran mengancam akan menyerang situs gas dan energi Israel. Dikutip dari The Times of Israel via Tribune News, Sabtu, 5 Oktober 2024. Ancaman itu disampaikan Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Ali Fadhafi. Fadhafi mengatakan Iran akan menargetkan instalasi energi dan gas Israel. Tak hanya itu, ia juga mengancam semua kilang serta ladang Israel akan diserang. Serangan itu diluncurkan jika Israel berani menyerang wilayah Teheran. Menurut Iran, akan menjadi kesalahan besar jika Israel menyerang wilayahnya. Di sisi lain, Israel mengancam akan menyerang fasilitas minyak Iran sebagai balasan serangan rudal besar-besaran dari Teheran. Hal itu disampaikan oleh sekutu Zionis yakni Amerika Serikat melalui Joe Biden. Biden mengatakan, Washington mendukung dan sedang berunding dengan Israel terkait rencana serangan fasilitas minyak ke Teheran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!